Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau membedakan rasbora sama tanago ya teman-teman karena saya pakai kail dua pancing nanti satu pancing buat tanago satunya lagi rasbora apakah yang ganas dimakan itu rasbora apa tanago ya teman-teman enggak ada yang membedakan sebenarnya dua-duanya ini sangat cocok buat mancing water ya teman-teman kita mau bikin umpannya dulu ya kita mau bikin rasbora secukupnya ya teman-teman secukupnya ya teman-teman kemudian rasboranya kita ngambil air sedikit kita aduk kita aduk ya teman-teman tangan aja lah teman-teman karena bentuknya mata sudah cukup ya teman-teman udah mulai bisa dipilih digunakan ini pas karena saya sudah bikin umpan tanagonya ini tanago sama itu ya teman-teman sama rasbora rasboranya kita masukin plastik ya teman-teman seperti biasa rasboranya kita harus gelongin tengahnya sedikit aja nah ini teman-teman ini adalah mata kan pancingnya mata pancingnya nih ini kita pakai dua pancingnya teman-teman ini satu di bawah satu yang di atas satu ya teman-teman jadi dua ya nih jadi dua pancing ya teman-teman yang bawah yang bawah kita masukkan tas goreng teman-teman terus yang atas yang atas kita masukin tas goreng ya oke kita lanjut mancing kita lanjut mancing ya teman-teman nah spotnya adalah seperti biasa di depan ke ini udah ada spotnya itu ya teman-teman spot yang mau kita mancing nih teman-teman nah hati-hati karena jalannya sangat licin nah disini ya teman-teman spotnya waduh jalannya licin sekali teman-teman ini kalau jatuh bahaya teman-teman waduh teman-teman licin sekali nah teman-teman spotnya ini ya seperti biasa spot yang ini nah disini banyak ikannya juga nih teman-teman kita langsung coba ya teman-teman kita lanjut mancing ya teman-teman 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 ternyata yang dapet itu tanago dulu ya teman-teman tanago real sekat yang dapet teman ikan pari teman tapi teman-teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati